Selamat pagi, Pak Tuan. Selamat pagi, Pak Tuan. Presiden Jokowi Dodo menanggapi kabar dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di luar negeri. Ditemui usai menggunakan hak suaranya di TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta, Rabu 14 Februari, Jokowi meminta kepada masyarakat untuk melaporkan ke bawah selu jika ada indikasi kecurangan. Menurut Jokowi, semua pihak harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan terkait penyelenggaraan pemilu 2024, salah satunya mengenai laporan kecurangan. Hal itu agar pesta demokrasi kali ini dapat berjalan dengan jujur, adil, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke bawah selu. Kemudian kalau masih belum, ini kan ada kegugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti. Terima kasih, Bapak. Dugaan kecurangan pemilu di luar negeri mencuat usai viral video WNI di London, Inggris, yang tak bisa menggunakan hak suaranya. Tak hanya itu, video suasana pencoblosan di Malaysia juga viral karena membeludaknya pemilih. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Mewartakan.